Halo teman-teman selamat datang kembali channel ini dan di video kali ini bermain lagi MyRestaurant Baik teman-teman selamat datang kembali buat kalian yang selalu nungguin konten MyRestaurant Walaupun gue buat 1 minggu sekali sorry banget ya karena emang ya udah ada jadwalnya kalian bisa liat aja di about jadi kalian liat aja di channel gua klik yang gambar buletan tuh gambar buletan channel gua terus kalian langsung aja liat di about atau tentang nah disitu ada jadwal kan bisa liat temen-temen ya oke jadi ini dia restoran gua gua udah baca semua komen kalian di video MyRestaurant sebelumnya katanya bang fokus ke lantai dulu aja bang bikin lantai dulu bikin lantai dulu jadi jangan belanja-belanja dulu ya oke gue putin cuy sama ada juga yang bilang bang pake meja tiki aja jadi selalu yang dateng tuh 4 ya yang dateng tuh selalu 4 4 gitu ya jadi nggak cuman 2 1 ya ini ini udah kayak gini sih bagus banget sih semua di lantai satu nih semua gua udah pake tiki temen-temen ya tuh gue restorannya udah penuh banget sih gue udah nggak bisa taruh apa-apa lagi sih lantai satu ini kecuali di sini paling nih ya cuman ya masa mereka makan deket tempat cuci piring gitu kan nggak mungkin dong jadi udah kayak gitu dan ini gua tipenya kayak apa ya ya restoran sushi gitu loh temen-temen ada kayak muterin muterin chefnya gitu atau PT Panyaki ya mungkin ya ya pokoknya kayak gitu lah ini semua staf gua udah mantep banget kalian itu ya staf gua udah beuh level 50 50 50 50 50 beuh chefnya juga sama ya udah chef hebat-hebat ini semua nih beuh restoran gua udah udah cukup mantap lah temen-temen cuman dapet duitnya masih lumayan lama nih nih gua semaleman FK cuman dapet satu jenis dari 400 kalau nggak salah jadi sekitar 600.000 satu malem dan gue udah sampai lantai kalian itu temen-temen 1234 5672 7 lantai cuy ini kayaknya gue bisa beli lagi deh bisa beli ya oh nggak bisa cuy lantai ke-8 1,3 juta temuan itu kita dari mana ya ini apa nih orang kok semua lantainya ada tanemannya anjir dia toko buah apa gimana oh begini caranya ya ini 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 salah satu caranya temen-temen nih kalau mau ngedapetin duit dengan cepat ya jadi membatasi ruang gerak staff karyen sama ruang geraknya dari customer gitu jadi customer duduk dia masak di sini tempat cuci piring di sini jadi semuanya cepat gitu loh kalau di tempat gua kan ya memang emang emang gua akuin lama gitu ya gua akuin lama tapi ya lebih bagus itu estetik gitu ya ya gue tuh estetik cuy tuh rapi ya rapi gua demen kayak gitu walaupun gua tuh gua tahu dapet itu lebih gampang gitu karena mengurangi travel distance dari si staffnya sendiri ini kan staffnya jalan-jalan nih lama kan yang bikin lama tuh dia bongong dulu ngapain coba habis cuci piring bongong dulu baru jalan-jalan lagi tuh itu bikin lama sebenernya cuman ya udahlah dan by the way nih gua udah dekor juga ke lantai dua kalian lihat nih ya lantai dua ini khusus untuk orang-orang elit cuy hahaha kalian lihat ya pakai emas cuy lantai ini nah ini sekarang gua pengen bikin ke lantai tiga temen-temen kita pengen dekor si lantai tiga karena lantai tiga ini kosongnya nggak ada apa-apa dan gua lagi mikirin tema yang yang cocok apa ya buat di lantai tiga ini temen-temen ya gue pengen sih semua tiki ya jadi yang datang tuh pasti selalu empat gitu ya selalu empat orang maunya sih kayak gitu jadi kita akan beli tiki sebanyak-banyaknya dulu kali ya tiki mungkin karena duit gue cukup banyak kita beli tiki nya dua pilih mungkin dua puluh cuma ya ini ada update baru apa update baru gitu meja baru masa meja dua cuma tiki doang sih soalnya meja-meja duanya tiki menurut gue jelek temen-temen ya apaan limited nih oh iya ada update ada update baru temen-temen yang market cuy aduh harganya anjir lihat tuh 10 bilion itu duit dari mana anjir 10 bilion waduh kita bisa beli tema ya ternyata ya gua tahu nih baru lihat gua padahal selesai ini ada di sini gitu gua tahu nih wah ini bagus sih penthouse keren ya atau yang kucut-kucut pakai robak nggak mau Oke sekarang kita beli tiki dulu ya kita beli tiki berapa temen-temen ya 20 kali ya 1920 oke 20 temen-temen ya kita hitung 25 bahkan gua bahkan kelebihan ya udah punya lima kayaknya gua sebelumnya ya udahlah sekarang kita beli yang tempat duduknya temen-temen ya Oh ya gue mau nanya temen-temen kursi tuh ngaruh nggak sih sama apa ya kualitas orang beli-beli makanan kalian gitu jadi kalau misalnya kita pakai tiki dia akan makannya tuh yang lebih murah gitu karena kursi murah nah kalau kita pakainya yang ini 0500 nih dia bayarnya akan lebih mahal gitu ngaruh ngasih gua atau juga sih kita beli ini aja lah ya retro boot ya kita beli 20 juga enggak cukup deh udah beli banyak aja lagu atau beli berapa nggak apa-apa tapi gue bisa dipakai kok kita banyak bacu lihat tuh 1,9 M1,19 nggak berkurang bodoh gue yang banyak karena berapa ada 81 udah udah berlebihan berlebihan ya kita beli cooknya temen-temen 200.000 menarik nih bener nggak nggak ngaruh-ngaruh banget ngaruh sih 200.000 gini cuma bikin cepet doang kan yang ini aja menurut gue cukup banget ya udah kita beli dua deh ya tuh mahal oke nggak apa-apa kita beli dua uh ini mantap banget sesudah pulih kita beli dua juga gue habis cuk langsung tinggal 400.000 anjir udah cukup-cukup cukup-cukup belanja kita beli yang ini dulu ya kita beli ini nih gambel mesin ini katanya gambel mesin juga bisa bikin kaya temen-temen ya jadi orang datang bisa langsung beli gitu loh eh juga udah oke cukup gue habis cukup gue habis kita belum beli ini cuy belum beli apa tanaman-tanaman beli tanaman dulu cuy gue tanamannya yang ini aja nih ini keren nih gue demen banget yang ini gue demen yang ini gue demen ini lalu ini pohon duit berapa sih harganya anjir 700 ruban anjir pohon duit doang ya udahlah duit-duit tinggal 200.000 tidak tolong duit gue habis oke kita ke restoran gue ya kita akan dekor di lantai tiga temen-temen let's go aduh ini maaf ya gue injek-injek ya maaf ya maaf nih gue injek-injek nih tuh gue injek-injek maaf ya kita akan kita akan bikin ya yang enak juga temen-temen ya jadi pertama kita pasti kasih gini dulu ya sama kita kasih jewelry tiga deh tuh bah tiga ya uh model enaknya restorannya ya kayaknya biasa aja kali ya di sini aja ya satu dua lupa satu Cik lupa order cuy ordernya ya gua lupa ordernya ini loh meja order ini loh nggak ada meja order cuy beli dulu ya beli dulu nggak ada meja ordernya gitu kan lupa gua sebenernya kita tadi bisa beli meja order mahal ini sih nih ya tuh katanya kita bakal punya kesempatan 5% makarnya tuh harganya lebih mahal cuy tiga kali loh gila ntar udah gue kumpul duit temen-temen ya kita beli itu ya gue kumpul duit kita enggak beli itu ntar oke langsung aja kita dekor lantai tiga kita ya oke wah gila nih rantai tiga emas-emas cuy isi cuy ya emas semua emas 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 bukan 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 mas mas ya bukan emas emas pakai gold semua gold ya yoi wanjai keren keren gitu keren kan jangan lupa kita sewa staff lagi dua nah sewa dua ini lagi ya dua cook lagi supaya semua kompor itu terisi oleh chef oke kita sekarang masukin meja makannya semua tiki ya gua mau semua tiki table sini satu tiki table sih dua mantap kita kasih red boot juga di satu dua satu dua sini juga satu aduh salah nggak apa-apa satu dua sama kasih lightning nah lu jangan langsung empat kan temen-temen gila yang dateng langsung empat cuy enaknya kalau pakai tiki table semua dateng langsung empat ya ini aja ya dibikin dibikin sempit aja lah nggak apa-apa lah yang penting duit nomor satu cuy pelanggannya harus banyak dan kata kalian pelanggan banyak itu dapat dari ya jumlah floor kalian ya karena floor-floor tujuh harusnya bisa banyak sih cuman nggak ngerti nih gua kenapa nggak pernah penuh gitu restoran gue tuh nggak pernah penuh nggak ngerti gua apa yang salah gitu dengan restoran gua ya mantap cuy kita kasih goldtile ya tengah-tengahnya ya biar apa kayak estetik gitu kita kasih lantai emas gitu ya nggak cukup lagi ntar gue beli lagi dah gua gila enggak lu mantap 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 kita lanjutin lagi cuy di sini cuy aduh nih meja nih gue injek-injek higienis nih restoran apa nih gak higienis enggak apa-apa kapel-kapel bisa makan di sini nah kapol cuy nah ya udah mantap ya udah jadi ya bu restoran kita udah emas-emas semua cuy ya Oh ya teman-teman mungkin di video selanjutnya untuk main restoran gua akan coba untuk restoran-restoran kalian ya jadi kalau misalnya kita lagi main bareng ya ademen bareng asibul pocud dari tadi nggak ada ya nggak ada yang lagi main main bareng sama gua ya biasanya banyak banget gitu yang main bareng sama gua cuman nggak tahu lagi kosong sekarang mungkin lagi pada apakah di liburan kali apa sekolah mungkin ya karena sekarang masih hari Jumat kan nanti di video selanjutnya kita akan nge-review ya nge-review restoran-restoran kalian ya jadi gue pengen lihat kalian bingin restoran tuh kayak gimana sih soalnya gue tuh kayak apa ya kayak biasa aja gitu loh liat nih lantai dua begini ya lantai eh lantai satu kayak begitu terus santai duanya cuman begini doang ya tuh biasa banget gitu kan apalagi lantai-lantai tiga tadi kan kalian udah liatkan kayak biasa banget gitu loh nah gue pengen lihat desain kalian tuh kayak gimana temen-temen Oke temen-temen jadi itu dia untuk video main restoran tuh kali ini ya sorry banget gue cuma bisa main main restoran ya seminggu sekali padahal gue jujur temen-temen gue suka gamenya sumpah gue suka gamenya karena apa ya simple tapi seru gitu loh dan disini itu ada kayak kompetitif-kompetitifnya gitu tuh ada 41.000 customer server ini apa nih di server ini ada yang udah apa udah punya customer sampai 355.000 jalan waduh jadi kayak kompetitif gitu loh merasanya cuman ya ini aja 41.000 berapa gua FK lama banget temen-temen kalau kalian tahu gua FK disitu lama banget oke temen-temen terima kasih selalu menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke temen-temen kalian supaya cuman share masuk selamat pagi video saya sampai jumpa di video lain video menjadakfrist ichen dari Terima kasih telah menonton!